Intro Segala hal dapat terjadi dimanapun dan kapanpun Begitu juga ketika kita berada di tengah-tengah wawancara Yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal Dalam prosesnya berbagai hal tak terduga mulai dari yang lucu Hingga yang sangat menyembalkan terjadi di tengah wawancara Dan berbagai hal memalukan, mengejutkan Hingga lucu dan unik telah kami siapkan untuk Anda Inilah kejadian tak terduga saat wawancara dan si on the spot Tingkat kejahatan di Brazil sepertinya semakin menjadi-jadi Hal ini dibuktikan dengan nasib sial seorang perempuan yang tiba-tiba saja dirampok di tengah keramaian Saat ia diwawancarai oleh sebuah stasiun ke lokasi RJTV Saat tengah berhenti untuk melakukan wawancara di pinggir jalanan Rio de Janeiro Tiba-tiba saja datang seorang pemuda yang berusaha merampas kalung yang dikenakan perempuan tersebut Insiden yang terekam kamera ini pun mengebohkan dunia maya Sang reporter pria yang mewawancarainya pun langsung mereaksi dan berusaha mengejar perampok tersebut Pemuda ini tidak berhasil merampok kalung yang ternyata masih berada dalam genggaman sang pemilik Sang perampok tergolong nekar karena mencoba mencuri di depan kamera yang tengah merekam Ya memang sudah bukan rahasia jika Rio de Janeiro merupakan kota dengan tingkat kejahatan sangat tinggi Kejadian memalukan di alami aktor papan atas Hollywood Morgan Freeman Ia kepergok sengah tertidur saat melakukan wawancara langsung untuk mempromosikan film terbarunya saat itu Peristiwa konyol ini terjadi saat lawan main Morgan, Michael Chain, sedang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Kachi Aitchison dan Bill Wixey Di tengah kasih wawancara, Morgan terlihat memenjamkan mata Ketika kamera menyorotnya, perlahan ia mulai menunduk karena mengantuk Untuk menutupi rasa malunya, ia pun mengaku tidak tertidur dan sedang mengupdate halaman Facebooknya Mungkin rasa kantuknya sudah tidak bisa ditahan lagi Atau mungkin saja bintangnya juga bermain dalam film Bruce Almighty ini sedang kelelahan Seorang reporter dari Belanda hendak mewawancarai narasumbernya di atas sebuah kapal yang tengah bersandar di pelabuhan Sebagai opening dari video interviewnya, ia terlihat berjalan menuju sang narasumber yang sudah menunggunya Belum sepat menanyakan suatu pertanyaan pun kepada sang narasumber Perempuan ini terjatuh dari kapal ke dalam air Para kru dan narasumber segera mencoba memberikan pertolongan Alhasil reporter cantik ini harus bersesah payah, mengelamatkan diri dan naik kembali ke kapal Seorang pemilik gym sedang diwawancarai mengenai pola hidup sehat dan olahraga ketika kejadian lucu ini terjadi Pada awal wawancara, ia sedang memeragakan bagaimana berlari di atas sebuah treadmill Kemudian ia dan reporter pun berjalan menjauhi treadmill untuk melihat peralatan lain Ketika sedang menjelaskan sesuatu, seorang pria lainnya terjatuh dan terlempar ketika hendak menaiki treadmill yang ternyata senang bergerak Meskipun melihat kejadian ini, pria yang diwawancarai dan sang reporter tak bereaksi apapun Sementara di belakang mereka, pria yang terjatuh dari treadmill tersebut tampak kesakitan Jurnalis lokal Amerika Serikat bernama Brooke Graham terjatuh pingsan saat melakukan wawancara dengan narasumbernya Richard Hodge, presiden dari Nordic Alliance Jurnalis ini pingsan sesaat dan terjatuh seketika Hebatnya, ia melanjutkan kembali wawancaranya dengan Hodge sambil terduduk Lihat sang reporter jatuh, Hodge sang narasumber sempat ingin menahannya agar Brooke tak terjatuh Namun ia gagal Di blog pribadinya, Brooke mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolongnya Dan mengatakan bahwa ia memang tidak terlalu tahan dengan kondisi cuaca yang dingin dan dataran tinggi Wawancara ini memang dilakukan di pegunungan Terima kasih telah menonton!